Telapak setan jilid 24. Inilah untuk pertama kalinya, dan mungkin untuk terakhir kalinya periahan lahannya putar badan dan selangkah demi es yang kah berjalan naik ke atas puncak, gerakan tubuhnya begitu payah sehingga memilukan hati siapapun juga memandang. Sambil menetap bayangan punggung ga inling yang mulai menghilang dari penglihatan, perempuan cantik itu bergumam seorang diri. Aku telah serahkan anak siang kepadamu, mulai sekarang aku tak akan memerintahkan dirinya untuk menjegoi dunia persilatan lagi. A-A-A-I, anak perempuan bagaimanapun juga engkau tetap anak perempuan sudah sepantasnya kalau dia kembali pada pasangannya, baru saja perempuan cantik itu menyelesaikan kata-katanya, mendadak dan arah belakang berkumandang suara seorang yang begitu lembut. Adik Hang, apakah engkau merasakan kerugian yang kau derita terlalu besar? Sikap dingin dan ketus seketika lenyap dari wajah perempuan cantik itu dengan sedih engkoling, kembali engkau menyindir diriku perlahan-lahan ia putar badan, kurang lebih dua depa di hadapannya berdirilah seorang sastrawan berusia kira-kira setengah umur. Jawabnya, adik Hang engkau jangan salah paham, terdengar sastrawan itu berseru dengan hati kaget, aku tidak maksud untuk menyindir dirimu, coba lihat tampangmu yang serius dan tegang, adik Hang, engkau benar-benar tidak salah paham kita adalah orang yang telah lanjut usia. Engkau anggap aku masih mengumbar wataku semasa muda? A-a-a-a-i-aku teringat di masa lampau, hanya dikarenakan urusan kecil kita harus menyianyikan waktu selama 30 tahun dengan percuma, 30 tahun bukan suatu saat yang pendek ketika air matu jatuh berlinang membasah pipinya, sambil jatuhkan diri ke dalam pelukan sastrawan tersebut, bisiknya dengan setengah berbisik. Engkau ling, engkau tak akan meninggalkan diriku lagi bukan sastrawan burus ya setengah umur itu tidak menjawab, ia merangkul perempuan cantik itu erat-erat, bibirnya dengan cepat menempel di atas bibir lawannya yang kecil mungil dan mencium dengan penuh kemesraan perempuan cantik itu meronta sebentar tetapi segera berhenti dan membiarkan dirinya dicium, bahkan tangannya membalas merangkul sastrawan tersebut. Inilah ciuman pertama bagi mereka, ciuman yang telah saling dinantikan oleh kedua belah pihak hampir 30 tahun lamanya. Kesalahpahaman yang terjadi antara seorang perempuan iblis pembunuh manusia dengan pendekar sejati pembela keadilan yang terjadi pada 30 tahun berselang lenyap tak berbekas dalam ciuman tersebut. Lama, lama sekali perempuan cantik itu baru saja melepaskan diri dari ciuman kekasihnya, sambil bersandar di tubuh sastrawan itu bisiknya dengan lembut. Engkoling, sejak kini kita akan pergi kemana terserah pada kemauanmu tentu saja engkau yang harus menentukan engkau menurut kapan sih aku mengatakan. Kalau tidak, menuruti perkataanmu, dengan penuh kasih sayang sastrawan itu membelai tubuh kekasihnya, lalu berkata, Persoalan di masa lampau lebih baik usah dibicarakan lagi, sewaktu berada di tebing wanciuge tempoh hari bila aku tidak lari dengan cepat mungkin nyawaku sudah kabur di tujung telapakmu. Begitu masa dibilang penurut aku toh tidak bermaksud untuk membinasakan dirimu sejak pelajaran yang kuterima tempoh hari aku belum berani mempercayai 100% Dan tiba-tiba perempuan cantik itu menghela napas sedih, katanya. A-a-a-ai-i-mungkinkah engkau masih mengingat-ingat kejadian di masa lampau suaranya amat sedih? Sastrawan berusia setengah umur itu menjadi amat terperanjat buru-buru jawabnya. A-a-a-a-a-a-a, tidak aku cuma bergurau saja. Habis berkata kembali di acium pipi perempuan cantik tersebut. Perempuan cantik itu segera meronta-ronta dan melepaskan diri dari pelukannya, ia berseru manja HMM engkau jahat, aku tak mau kelincahannya tidak kalah dengan seorang gadis berusia 20 tahunan Sudah, sudahlah mari kita lihat bagaimana keadaan dari Gak Inling Ia tarik tangan ke kasihnya dan bergerak menuju ke dalam hutan Engkau sangat menaruh perhatian terhadap dirinya bisik perempuan cantik itu sambil bersandar dalam pelukan sastrawan itu Benar, entah kenapa aku merasa punya jodoh dengan bocah itu Ketika aku melihat ia sedang menerima pukulan dari Ngo Gak Sin Kun dengan dekat sewaktu berada di benteng Hul Incai Tempo hari hampir saja aku akan M. Unculkan diri untuk membantu dirinya Kemudian apakah engkau telah munculkan diri? Tidak Aku hanya berkata kepadanya bahwa dalam tubuhnya mengidap sejenis racun Sebelum tenaga dalamnya pulih harus berpikir panjang Ternyata ia menurut sekali Sambil berkata mereka sudah memasuki ke dalam hutan Sementara itu Gak Inling sepeninggalnya dari tempat pertarungan melawan perempuan cantik itu Ia segera berangkat menuju ke atas puncak bukit Apa yang dipikirkan olehnya pada saat ini hanyalah bagaimana secepatnya bertemu dengan Dewi Burung Hong Sebelum ajalnya tiba ia harus serahkan obat Ciliong Chu itu kepada gadis tersebut Dengan sempoyongan dan susah payah Gak Inling mendaki ke atas bukit Entah beberapa kali ia harus jatuh tersungkur ke atas tanah Namun ia berjuang dan berusaha terus untuk mendaki ke atas Setelah bersusah payah akhirnya ia berhasil keluar dari hutan syong dan tiba di sebuah lapangan rumput yang luas Gak Inling menghela nafas panjang Memandang seng suria yang telah tendalam di balik bukit tanpa terasa ia bergumam seorang diri Hanya beberapa li lagi, sangat dekat Entah beberapa lama aku harus menempuhnya Baru saja ia hendak meneruskan langkahnya Tiba-tiba dari arah belakang berkumandang datang suara benturan keras Hei keparat kecil, engkau hendak pergi kemana Dari hadapan mukanya loncat turun dua orang manusia aneh berdada bidang dan wajah penuh keriputan Gak Inling tertegun, kemudian sambil tertawa-tawa tegurnya Apakah kalian berdua adalah anak murid dari Dewi Burung Hang? Katakan saja apa maksud dan tujuanmu datang kemari tukas dua orang pria itu dengan ketus Aku datang untuk berjumpa dengan Sian Chu pria sebelah kanan dengan pandangan sinis Memperhatikan rambut Gak Inling yang kusut, paras mukanya yang pucat dan noda darah di ujung bibirnya Dengan perasaan tak percaya ia tertawa dingin dan berseru HMM kenapa engkau tidak bercermin dahulu Dengan tampang semacam itu engkau hendak bertemu dengan pangcu kami Pangcu seru Gak Inling tertegun Sedari kapan ia telah menjadi pangcu pria yang berada di samping kiri tertawa dingin Jawabnya, bukankah engkau hendak bertemu dengan pangcu kami? Ayo berangkat harap kalian berdua jalan di depan HMM tentu saja, bukan saja kami akan membawa jalan Bahkan akan menggotong dirimu dari nada ucapannya Yang tidak bersahabat Gak Inling tahu bahwa mereka tidak bermaksud baik Sambil tertawa dingin segera ujarnya Aku tak berani merepotkan kalian untuk menggotong diriku Sambil berseru ia lanjutkan perjalanannya ke depan Baru saja beberapa langkah ia maju Dari arah belakang berkumandang suara benturan keras Roboh kamu dua gulung angin pukulan Yark maha dasyat dengan telak bersarang di atas jalan darah Cian kenghiat dibahu oleh si anak muda itu Membuat ia kehilangan daya pertahanan tubuhnya Pria yang ada di sebelah kiri segera berseru ke arah dalam hutan Dari dalam hutan muncul empat orang pria kekar berusia 30 tahunan Tanpa banyak bicara mereka gotong Gak Inling menuju ke atas puncak Tidak selang beberapa saat kemudian Sampailah mereka di depan sebuah gua batu Di depan gua berdiri pula dua orang gadis berkain cadar melakukan penjagaan Empat orang pria kekar tadi segera meletakkan tubuh Gak Inling di atas Salah satu di antaranya memberi hormat dan berkata Nona berdua harap memberi kabar kepada Pangcu Bahwa kami berhasil menawan seorang matumata Kalian tunggu sebentar tidak selang Beberapa saat kemudian dari dalam gua berjalan keluar Empat orang daya yang cilik Diikuti B.E. Giyoks yang dengan pakaian berkabung Di mana orangnya terdengar gadis itu membentak Inilah orangnya keempat pria Itu buru-buru menjatuhkan diri berlutut di atas tanah Dewi Burung Hang alihkan sorot matanya Tiba-tiba ia menjerit kaget A-a-a-a dia untuk beberapa saat lamanya Ia berdiri tertegun dan tak tahu apa yang harus dilakukan Terhadap perubahan sikap Dewi Burung Hang yang tiba-tiba ini Semua orang merasa amat terperanjat Siapapun tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi Tiba-tiba Dewi Burung Hang berseru keras dengan nyaring Oh oh oh, engkau ling, siapa-siapa yang telah menghajar dirimu hingga jadi begini Siapa? Beritahukan kepada ku Beritahu padaku Ia lari keluar dari gua Memeluk pemuda itu erat-erat dan membebaskan jalan darahnya yang tertotok Gak inling tarik napas panjang-panjang Dengan tawa ia menegur Adik siang, engkau tidak terluka tidak? Aku tak pernah teriuka Gak inling merasa amat terharu ketika menyaksikan gadis itu memakai pakaian berkabung Ia belai rambut gadis itu dengan penuh kasih sayang Lalu berkata dengan suara berat Kenapa engkau memakai pakaian semacam ini? A-a-a-i Suhu mengatakan bahwa engkau telah mati Sahut Dewi Burung Hang sambil menangis terisak Gak inling gelengkan kepalanya Dengan sedih ia tertawa Tempo dulu aku pura-pura mati Tapi sekarang mungkin aku akan mati sungguhan Sementara berbicara Darah mulai mengalir keluar dari bibirnya Darah kental yang bercampur dengan gumpalan hitam Dewi Burung Hang merasa amat gelalisah Ia menyeka bibir pemuda itu dan menghibur Tidak mungkin, selamanya tidak mungkin Tegakah engkau tinggalkan diriku? Oh 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 Hengkau ling adik siang aku Aku tidak ingin tinggalkan dirimu Se-sebab Sebab engkau adalah istriku Suaranya makin lama makin lirih dan lemah Akhirnya pemuda itu berhenti berbicara Dwee Gioks yang menjadi amat gelalisah Sehingga kebuakan setengah mati Ia tak tahu apa yang mesti dilakukan Kecuali menangis pada saat itulah Serentetan suara bislekan yang nyaring berkumandang Di sisi telinga gadis itu Anak siang Dalam tubuhnya terdapat dua biji pil ciliong cu Cepat berikan kepadanya Kalau terlambat jiwanya tak dapat diselamatkan Dwee Gioks yang tidak ambil peduli suara itu Berasal dari mana Ia bopong tubuh pemuda itu dan lari masuk ke dalam gua Empat orang dayang serta para pria lainnya dibikin melongo dan tertegun Mereka tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi Dalam gua merupakan sebuah ruangan batu yang kecil tapi bersih dan penuh bau harum-haruman Luas ruangan hanya tujuh-delapan tombak Di sudut sebelah kanan terdapat sebuah pembaringan dengan kelambu dan seperi yang bersih Dan di sisi pembaringan terdapat sebuah meja batu yang tingginya tiga depa Pada saat itu seorang gadis cantik berbareng di samping meja tersebut Dari napasnya yang teratur dapat diketahui bahwa ia sudah tertidur pulas Pembaringan bergerak perlahan-lahan Gak Inling membuka matanya kembali Ia pegang pipinya dengan kaku dan bergumam seorang diri Jangan-jangan aku belum mati Sorot matanya beralih ke arah lainnya melihat Dewi Burung Hang yang tertidur pulas Sekarang ia yakin bahwa dirinya masih hidup di kolong langit Ketika tangannya merogoh ke dalam saku, botol berisi Ciliong Chu telah lenyap menanti Ia mengatur pernapasan terasa darah berjalan lancar bahkan tenaga dalamnya telah memperoleh kemajuan yang pesat Dengan perasaan berterima kasih ia melirik sekejap ke arah Dewi Burung Hang, gumamnya Dia pasti lelah sekali Gak Inling menyapu sekejap sekeliling ruangan itu Kecuali Dewi Burung Hang, ia tidak melihat orang lain Sadarlah pemuda itu bahwa selama ini dialah yang telah merawat dirinya Perlahan-lahan Gak Inling merangkak bangun Setelah membereskan pakaiannya ia turun dan menyelimuti tubuh gadis itu dengan selimut Meskipun Dwee Giyoks yang lelah sekali, namun sebagai gadis yang berkepandaian tinggi Tentu saja ia akan merasa bila ada orang menyentuh tubuhnya Akan tetapi kali ini ia tidak memberikan reaksi apapun Gak Inling mengira gadis itu terlalu lelah Tanpa berpikir panjang ia bopong tubuhnya dan membaringkan di atas pembaringan Dwee Giyoks yang tetap tak bergerak namun dalam hati ia merasa hangat dan gembira Setelah membaringkan tubuhnya, Gak Inling melepaskan sepatunya dan menutupi badannya dengan selimut Kemudian sambil menghembus nafas panjang ia awasi paras mukanya yang menawan hati Pipinya yang merah nampak agak pucat Ini membuktikan betapa risaunya perasaan hati gadis itu selama ini Makin memandang Gak Inling merasa makin cinta Ia tak tahan lagi ia membungkukan badannya dan mencumi bibirnya yang kecil Kemungil sejak Gak Inling menyelimuti tubuhnya Dewi burung hang telah mendusin dari tidurnya Akan tetapi ia tak berkutik sama sekali karena ingin tahu apa yang hendak dilakukan oleh kekasihnya Tetapi sekarang ia tak kuat menahan diri lagi Sambil berseru lirih ia peluk tubuh pemuda itu dan menjulurkan lidahnya ke dalam bibir Gak Inling Waktu berialu di tengah kesunyian, kedua belah pihak dapat mendengar detak jantung lawannya Rasa rindu selama ini terbayar lunas oleh cuman mesra tersebut Lama-lama sekali akhirnya Gak Inling melepaskan bibir gadis itu sambil berkata dengan suara lembut Adik siang, selama beberapa hari ini engkau pasti lelah sekali bukan berbaringlah di sini Bisik gadis itu manja, ada banyak persoalan yang hendak ku katakan kepadamu Ini? Mereka tak akan masuk kemari Aku telah berpesan sebelum mendapat panggilan siapapun dilarang masuk Akan tetapi Gak Inling masih tetap tak tenang, ujarnya Adik siang, paras muka Dewi burung hang berubah hebat Dengan sedih ia berkata Kita toh sudah menjadi suami istri, apa yang kau ragukan lagi? Apakah engkau, Gak Inling tahu bahwa gadis itu salah paham Buru-buru ia melepaskan sepatu dan berbaring di sisinya Adik siang, jangan berpikir yang bukan-bukan Dewi burung hang tertawa puas Ia menutupi tabuh pemuda itu dengan selimut dan bersandar dalam pelukan pemuda itu Katanya dengan manja Engkau Ling, setelah aku mendengar berita tentang kematianmu di tebing Wan Chiu Gai dari guruku Kemudian aku merasa harus melampiaskan dahulu rasa dendam dalam hatiku Maka, maka engkau hendak membalas dendam terhadap semua umat persilatan di kolong langit Tapi sekarang aku tak akan berbuat begitu Dengan penuh kasih sayang Gak Inling memeluk gadis itu ke dalam rangkulannya Ia berbisik lirih Adik siang, engkau sangat penurut HMM Aku hanya akan mendengarkan saja Karena-karena engkau adalah Aku adalah hapamu Adik siang merah padam selembar wajah Dewi burung hang Engkau jahat, aku tak mau Oh 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 Aku tahu sekarang Bukankah engkau adalah istriku Wee Giok siang tertawa merdu Ia benamkan kepalanya dalam pelukan si anak muda itu Dan tidak berbicara lagi Gak Inling pun mulai beroperasi menggerayangi sekujur tubuhnya Kemudian melepaskan pakaiannya satu demi satu Sehingga akhirnya gadis itu berada dalam keadaan telanjang bulat Dewi burung hang tidak melawan Ia berdiam diri dan membiarkan kekasihnya berbuat sekehendak hatinya Ia hanya menanti dan menerima dengan penuh kasih sayang Dari kesunyian suasana berubah menjadi hangat Dan akhirnya mencapai pada puncaknya Dari kehangatan pulih kembali Dalam keheningan, waktu yang dibutuhkan tidaklah terlalu lama Dalam keletihan setelah melepaskan rasa rindu dan cinta Dalam perpaduan kasih antara dua insan yang berbeda jenis Sepasang muda mudi itu saling berpelukan dan terlelap dalam tidur yang nyenyak Entah betapa waktu sudah lewat mendadak suara berisik di luar ruangan Dan membangunkan mereka dari tidurnya Wee Gioks yang segera membereskan rambutnya yang kusut dan ingin bangun Namun Gak Inling segera menariknya kembali Merah padam selembar wajah Dewi burung hang Serunya manja Kau, kenapa sih engkau tidak mau melepaskan diriku Gak Inling mencium bibirnya dengan penuh kasih sayang Bisiknya Masa engkau akan mengenakan pakaian semacam itu lagi Ia melirik tumpukan pakaian berkabung yang tercerai berai di atas lantai Dewi burung hang segera tertawa Engkau Ling, engkau suka aku memakai pakaian seperti apa Tentu saja yang berwarna merah menyala itu Dewi burung hang tertawa dan segera lari menuju ke peti pakaiannya Kemudian sambil berpaling ke arah Gak Inling serunya Kenapa sih lihatin tubuhku terus? Ayo berpaling kesana Gak Inling tertawa dan segera berpaling Tidak selang beberapa saat kemudian Wee Gioks yang telah berjalan kembali serunya Ayo bangun, aku mau membersih pembaringan ini dahulu Gak Inling bangun dan berpakaian Sementara Dewi burung hang membenahi seperi yang kusut Lalu sambil menyuruh pemuda itu duduk tanya Engkau Ling sekarang kita akan pergi kemana orang-orang ini harus dibereskan dahulu Bagaimana kalau suruh mereka kembali lemhe jangan Lebih baik kita basmi dahulu perguruan rahasia dari Tibet Mereka berjumlah banyak dan kita pun harus punya anak buah Engkau tidak akan membalas dendam paras muka Gak Inling tiba-tiba berubah Riang gembiranya lenyap tak berbekas Daugan sedih jawabnya Kalau dendam tak dibalas Aku bukan terhitung seorang manusia Tetapi musuh-musuh besarku sekarang bergabung semua kepada pihak Tibet Maka dari itu aku harus membasmi dahulu komplotan dari Tibet itu Dewi burung hang tahu bahwa ia salah berbicara sehingga membuat pemuda itu menjadi sedih Tanpa berpikir panjang lagi ia segera berseru Engkau Ling, ayo berangkat Kita turun ke bawah dan lepaskan Tianhang Pangcu sekalian tidak menanti jawaban Ia segera menarik tangan pemuda itu untuk diajak berlalu Baru saja mereka keluar dari ruangan Empat orang Dayang segera menyongsong kedatangan mereka Sambil memberi hormatannya mereka Pangcu akan pergi kemana kalian tak usah ikut Aku hanya akan pergi sebentar saja Empat orang Dayang itu memberi hormat itu segera mengundurkan diri Kedua orang itu pun melanjutkan perjalanan menuju ke depan Oh 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 rupanya majikan muda berada di sini Serentetan suara yang keras bagaikan gemuruhnya Guntur bergema memecahkan kesunyian Dari suara teguran tersebut Gak Inling mengetahui siapakah yang telah datang Ia berpaling dan tampaklah malaikat raksasa bermuka merah sedang menyusul datang Kim Kong kata Dewi Burung Hang sambil tertawa merdu Kami akan turun tangan ke bukit Engkau ikut tidak Sementara itu malaikat raksasa bermuka merah sudah tiba di hadapan Gak Inling Sambil menarik tangan pemuda itu katanya Makanya ketika berada di dalam gua cecungguk itu Hampir saja meledak dadaku karena jengkelnya Ayo kita sambil berjalan Sambil bercerita Seru Seng darah sambil tertawa Berangkatlah ketiga orang tersebut menuruni bukit Sepanjang perjalanan malaikat raksasa bermuka merah Menceritakan semua kejadiannya di alaminya ketika berada dalam gua dekat Benteng Hwi Incai dari pancaran wajahnya bisa dibayangkan betapa dongkol dan gemasnya hati Seng Jago ini Ketika tiba di bawah tebing Cuiwi Hong Tiba-tiba malaikat raksasa bermuka merah berteriak Eeei, coba lihatlah Hwasio dan bertiga orang itu nampaknya bukan berasal dari perkumpulan Tian Hang Kampang mendengar seruan tersebut Dewi Burung Hang dan Gak In Ling segera berpaling Akan tetapi karena tertutup oleh petohonan mereka tidak berhasil melihat sesuatu Dewi Burung Hang tidak malu disebut sebagai seorang pendekar wanita Ia segera bertanya Mereka telah pergi kemana gerak gerik mereka sangat mencurigakan Agaknya sedang menuju ke lembah peat syokok Dalam hati Dewi Burung Hang mendengus dingin Serunya kemudian Kim Kong cepat jongkok Mari kita lihat apa yang hendak mereka lakukan Malaikat raksasa bermuka merah sangat penurut Ia segera berjongkok dan menyembunyikan diri Dengan cepat tiga orang itu telah bersembunyi di balik semak-semak belukar yang lebat Untuk menantikan kedatangan beberapa orang itu Tidak selang beberapa saat kemudian Di tengah jalan muncullah empat orang manusia Tiga orang berjubah merah dan seorang hwesio Dilihat dari gerak gerik mereka saat ini Seakan-akan sedang melewati tempat yang tak berpenghuni Malaikat raksasa bermuka merah menjadi keheranan Bisiknya Baru saja gerak gerik mereka mencurigakan Mengapa sekarang malahan bersikap terbuka dan belak-belakan Sungguh aneh Begitu mengetahui siapakah hwesio itu Hawa amarah kontan berkobar dalam benak Gak Inling Bahkan sekujur badannya kelihatan agak gemetar karena menahan emosi Dewi burung hang yang berada di sampingnya dapat merasakan perubahan itu Dengan cemas ia segera menegur Engkoling, kenapa engkau hwesio itu adalah buddha antik bisik Gak Inling dengan nada menyeramkan Ketika sorot metodewi burung hang membentur dengan pandangan matanya Ia merasa bergidik, pikirnya Sungguh mesnakutkan sorot matanya berpikir sebentar Dia pun bertanya Engkoling, perlukah kita bekuk orang-orang itu Kita coba melihat dahulu apa yang hendak mereka lakukan Jawab pemuda itu sambil menekan hawa amarah Yaak berkobar dalam dadanya Kebetulan sekali dari bawah tebing telah berloncatan keluar lima orang jago dari lam hei sambil menghadang jalan pergi mereka serunya Kalian berempat harap berhenti kalian berlima tentu sengsara sekali Ujar buddha antik sambil tertawa hambar Engkau datang dari mana dan akan pergi kemana dari sakunya Buru-buru buddha antik ambil keluar sebuah tanda pengenali yang terbuat dari emas Kemudian katanya Kami mendapat perintah dari Sian Chu untuk melakukan pemeriksaan dalam lembah Pek Shoutok Orang yang berada di sebelah tengah menerima tanda pengenal itu dan diperiksanya sebentar Kemudian katanya Silahkan lewat Dewi Burung Hang mengikuti jalannya Peristiwa itu segera mendengus dingin Gumamnya Bagus-bagus sekali ternyata kalian datang menghantar diri untuk masuk ke dalam jebakan Memandang bayangan tunggung empat orang yang menjauh Dengan keheranan malaikat raksasa bermuka merah bertanya Sian Chu, dari mana mereka dapatkan tanda pengenal emas itu HMM salah seorang murid kami yang sedang bertugas pasti telah menemui ajalnya di tangan mereka Sambil menarik tangan ga inling serunya lebih jauh Mari kita kejar mereka dengan mengikuti sepanjang dinding batu Ketiga orang itu menyusul ke depan Buddha antik mimpi pun tak pernah menyangka Kalau pada saat itu secara kebetulan jejaknya ketahuan oleh Dewi Burung Hang sekalian Sesudah masuk ke dalam lembah Ia menghembuskan napas lega dan berkata dengan bangga Mula-mula aku khawatir kalau budak itu bakal mengganti tanda perintah ini dengan yang palsu Sungguh tak ku sangka ternyata ia begitu telol Meskipun pos penjagaan ini berhasil dilewati Bagaimana dengan pos penjagaan berikutnya seru seorang yang berbaju merah yang berada di sebelah kanan Tak usah khawatir, tiada manusia yang tak takut mati Sekalipun Tian Hang Pangcu tidak sudi tunduk kepala Aku rasa anak buahnya belum tentu bersedia untuk mati konyol di tempat ini Tak usah khawatir hibur Buddha antik Belakangan ini pikirannya kalut dan tak tenang karena terpikat oleh ga inling bocah keparat itu Kecerdasannya tak dapat dihimpun Menjadi satu, kita toh berjumlah banyak sekali Kenapa mesti takut kepadanya Jadi kalau begitu rencana kita ini pasti berhasil Tanya seorang yang berbaju merah itu Kita harus pukul rontok kekuatan mereka satu demi satu Setelah dia rontok maka kita harus berusaha untuk memancing bentrokan langsung Antara Dewi Burung Hang Buddha Sialan itu dengan gadis suci dari Nirwana Dalam keadaan demikian bukankah seluruh dunia perselatan bakal menjadi wilayah kekuatan dari Tiongcuk kita Sementara itu mereka sudah keluar dari selat Tanpa terasa mereka membungkam dan meneruskan perjalanannya dengan langkah lebar Engkoling, bisik Dewi Burung Hang dengan suara lirih Apakah Hengka sudah mendengar apa yang mereka bicarakan Mereka hanya omong kosong Mereka mengatakan kalau punya matu-matu disitu Siapa bilang ngomong kosong? Aku rasa apa yang mereka katakan pasti benar A-a-a-a-i-i Engkoling Aku adalah seorang perempuan Maka aku dapat menyelami perasaan seorang wanita Kalau ia memikirkan dirimu Maka aku yakin hal ini sudah tentu pasti benar Gak Inling menghelana pas berat Katanya Kalau begitu aku tidak akan pergi ke sana Engkau tak usah membinasakan si keparat Buddha Antik Lepaskan dia keluar dan biar aku yang menjagalnya di sini Engkoling ujar Dewi Burung Hang dengan serius Meskipun aku tidak menginginkan gadis lain berada bersama di sisimu Akan tetapi aku bukanlah seorang manusia yang tak pandai melihat gelagat Jika engkau mengharapkan dunia persilatan menjadi tenang Maka satu-satunya jalan adalah Melenyapkan kami bertiga lebih dahulu Kemudian baru membasmi perkumpulan rahasia dari Tibet Sebab kecuali engkau Kami bertiga tak mungkin bisa berada bersama-sama Nah mari kita berangkat Baik, mari kita berangkat Jawab Gak Inling dengan matanya memancarkan cahaya aneh Dewi Burung Hang merasakan hatinya bergetar keras Serunya tanpa sadar Engkoling, apa yang kau pikirkan tidak ada apa-apa Kalau engkau tinggalkan diriku lagi Aku tak akan membawa pasukan Watuk mengacau daratan Tionggoan lagi Karena aku tak akan bisa tak ada dirimu Kecuali kalau aku mati saat ini juga adik siang seru Gak Inling dengan hati bergemetar keras Engkoling, percayalah kepadaku Asal mereka mau mengerti tentang diriku Aku pun dapat mengerti keadaan mereka Gak Inling semakin tak tenang Tanpa sadar ia menghentikan langkah kakinya Tiba-tiba Dewi Burung Hang tertawa merdu Ujarnya Engkau tak usah ragu-ragu lagi Kalau sangsi lagi mungkin gadis cantik itu benar-benar akan tertimpa musibah yang tidak diinginkan Coba lihat begitu banyak orang yang berlarian menuju ke mulut lembah Gak Inling menengadah Ia benar-benar melihat banyak orang sedang berlarian menuju ke dalam lembah Dengan gelisah segera serunya Ayo berangkat, kita cepat lihat apa yang telah terjadi Ia menarik tangan Dewi Burung Hang dan berlari menuju ke dalam lembah Malaikat raksasa bermuka merah yang melihat kejadian itu segera bergumam seorang Semoga saja mereka benar-benar berhianat agar aku bisa membunuh beberapa orang di antaranya Dengan langkah lebar ia memburu ke depan Dalam beberapa loncatan Dewi Burung Hang telah berhasil menyusul ke sisi Gak Inling Sambil menarik tangannya ia berseru sambil tertawa Bagus sekali, tadi masih mengatakan tidak mau bertemu dengan dia Sekarang saja larinya begitu cepat ke kau HMM banyak akal busuk dalam perutmu Merah padam selembar wajah Gak Inling, ormelnya Adik siang, engkau memang nakal sekali Buwe Giok siang menjulurkan lidahnya dan memperlihatkan buka setan Lalu membungkam dalam seribu bahasa Sejak ia berhasil mendapatkan Gak Inling, perasaan hatinya boleh dikata telah memperoleh kepuasan Kekosongan dikala kehilangan pemuda itu membuat ia dapat menyadari betapa sengsaranya perasaan orang lain yang tidak berhasil mendapatkannya Pikiran yang cepat berhasil dilemparkan Selama Gak Inling masih mendampingi dirinya terus maka ia tidak akan mempersoalkan yang lain Karena menurut pendapatnya lebih baik ada daripada sama sekali tidak ada Tidak selang beberapa saat kemudian Sampailah mereka berdua di luar lingkar kepungan yang dilakukan oleh anak buah perkumpulan Tian Hang Pang atas sebuah rumah kecil Dewi burung menempelkan bibirnya di samping pelinga Gak Inling dan berbisik lirih Engkoling bagaimana caranya kita untuk ke dalam Gak Inling menolinggangnya dan memberi tanda agar dia jangan berbicara kemudian dengan langkah yang Enteng ia mendekati ke samping seorang nenek tua itu lalu bisiknya lirih Nenek apa yang terjadi di tempat ini nenek tua itu berpaling Sesudah memperhatikan sekejap wajah Gak Inling dan Dewi burung Hong dengan nada heran tegurnya Siapakah kalian Dewi burung Hong adalah seorang gadis yang cerdik Ia tahu jika asal-usulnya diketahui maka mereka harus membuang banyak waktu untuk memberi penjelasan Bahkan malah akan merusak suasana Buru-buru sambil tertawa jawabnya Aku adalah adik perempuan dari Pangcu kalian Dia, dia adalah suamiku Berbicara sampai di sini merah padam selembar wajahnya Dengan gemas yang melirik sekejap ke arah si anak muda itu Gak Inling menjadi melongot pikirnya di dalam hati Toh bukan aku yang suruh engkau mengakui diriku sebagai suamimu Kenapa setelah mengaku sendiri lantas melotot kepadaku heran Pangcu Kami tidak punya adik perempuan Siapakah engkau seru nenek tua itu dengan sorot mata penuh curiga Dewi burung Hong merasa jantungnya berdebar keras Namun di luar ia tetap bersikap lain Sambil tertawa merdu jawabnya Siapa bilang tidak ada Mungkin ia tak pernah mengungkapkan persoalan ini kepadamu Bukankah dia sind bernama Hong In nenek tua itu tertegun Kembali pikirnya di dalam hati Nama asli dari Pangcu kami hanya diketahul oleh beberapa orang Tongcu dan kepala komandan Dari mana dia bisa tahu Jangan-jangan memang betul adalah adik Pangcu berpikir Sampai di sini ia mulai percaya beberapa bagian Ia segera menengadah dan menjawab Sedikit pun tidak salah Siapa nama nona aku adalah yang bernama In Hang Siang Sambil berkata gadis itu ambil keluar sebuah giyok BS dan berkata Pangcu kalian juga memiliki sebuah giyok BS seperti ini Coba lihatlah bukankah di alasnya terukir sebuah burung siang dan seekor burung Hong Milik Pangcu kalian terukir dengan huruf him sesuai dengan nama Akhirannya Gak In Lin yang mendengar perkataan itu diam-diam Ia merasa geli terhadap kecerdikan Dewi burung Hong pun merasa kagum sekali Pikirnya Giok BS tersebut terang-terangan Hanya ada sebuah miliknya itu Dari mana muncul sebuah lagi? Buda ini benar-benar banyak akalnya Nenek tua itu bukan orang yang selalu dekat dengan Tian Hong Pangcu Tentu saja ia tak akan mengetahui sampai sedalam-dalamnya Ketika dilihatnya sikap Dewi burung Hong tenang sekali Dianggapnya ucapan tersebut adalah benar Maka sambil memberi hormat katanya Aku orang tua tidak tahu akan kedatangan nona Apabila kurang hormat harap sudi dimaafkan Biarlah aku akan memberi kabar dahulu ke dalam-dalam hati Bwe Gioks yang merasa geli Pikirnya Kalau engkau masuk untuk memberi kabar Bukankah rencanaku bakal gagal total berpikir sampai di sini Buru-buru ujarnya Kedatangan kami adalah untuk mengejar Hwasio tersebut Dia mempunyai tujuan yang tidak beres Sebentar lagi kalian akan mengetahui dengan sendirinya apa yang sudah terjadi Sekarang kepung sekitar tempat ini rapat-rapat Jangan biarkan seorang pun di antara mereka berhasil kabur dari tempat ini Selesai berkata dia menarik tangan Gainling Dan mengajak masuk ke dalam lingkaran kepungan nenek tua itu Mempercayai 100% akan perkataannya Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk memberi jalan Setelah masuk ke dalam lingkaran kepungan kurang lebih 10 tombak di hadapan mereka Tampak sebuah rumah kecil Sambil tertawa Gainling berkata Adik siang, engkau benar-benar sangat hebat HMM kesemuanya ini tidak lain hanya untuk kasih busuk Kalau di kemudian hari hubunganmu dengan dirinya sudah erat Jangan lupakan jasa-jasaku pada hari ini Gainling tidak menjawab Dia hanya menggenggam tangan gadis itu erat-erat Hubungan batin membuat rasa sedih yang mencekam dalam hati Bwe Gioks yang tersapu lenyap Dalam pada itu mereka berdua sudah berada kurang lebih 5 tombak dari bangunan rumah kecil itu Dari balik ruangan terdengar seseorang sedang berkata dengan suara tajam Pangcu, aku rasa lebih baik kita damai saja Dewasa ini mana bahaya mengancam dan 4 penjuru Kita pun terkepung rapat oleh Dewi Burung Hang si keparat yang gemar membunuh orang Tidak mungkin ia bersedia untuk melepaskan kita dengan begitu saja Terus terang saja ku beritahu kepada Nona Sambung Buddha antik dengan cepat Saat itu gadis suci dari Nirwana telah terkena jebakan yang dipasang oleh malaikat suci dari 5 bukit Mungkin sekarang ia sudah mampus tertimbun longsoran salju dalam lembah cupu-cupu Tiongcu sendiri pun telah mengirim jago-jagonya untuk membasmi sarangnya Meskipun Dewi Burung Hang bisa bertahta untuk sementara waktu Namun kekuasaan berada di tangan siapa Sekali memandang siapapun akan tahu Jika Pangcu bersedia untuk Bekerjasama dengan pihak perguruan rahasia dari Tibet Maka setelah dunia persilatan terjatuh kepada kita Maka kita akan menikmatinya bersama Bagaimana pendapatmu Tion Hang Pangcu segera tertawa dingin Jawabnya Buddha antik, aku dengar engkau salah seorang pembunuh yang telah membinasakan ayahnya Gak Inling Sementara itu Dewi Burung Hang dan Gak Inling telah berada di luar bangunan rumah itu Bwe Gioks yang segera menarik tangan pemuda itu sambil berbisik lirih Engkau Ling, coba lihat betapa mendalamnya rasa cinta darah itu kepadamu Dalam hati kecilnya Gak Inling sendiri pun merasa sangat berterima kasih Sambil menghela nafas panjang katanya Antara aku dengan dirinya hanya bertemu beberapa kali saja Aku sendiri baru berjumpa beberapa kali dengan dirimu Akan tetapi engkau hu'uh, tahu-tahu sudah Dengan muka merah jengah ia mencubit lengan Gak Inling Dalam pada itu, Buddha antik yang berada dalam ruangan sedang tertawa seram dan berkata Hutang priutang tersebut sudah dibuat sejak banyak tahun berselang Apa gunanya kita bicarakan persoalan itu? Bukankah antara Pangcu dengan Gak Inling pun mempunyai perasaan dendam Antara cinta dan benci hanya terpisah oleh sebuah garis yang tipis sahutian hang Pangcu dengan dingin Apakah Pangcu mencinta dirinya dalam anggapan banyak orang Kendatipun Tianhang Pangcu benar-benar mencintai Gak Inling Tak mungkin dia akan mengakuinya dalam keadaan seperti ini Karena di situ hadir banyak sekali anak muridnya Tetapi apa yang kemudian terjadi sama sekali berada di luar dugaan siapapun juga Dengan suara tawa Tianhang Pangcu menjawab Sedikit pun tidak salah, nonamu memang mencintai dirinya Walaupun Dewi Burung Hang telah menduga sampai ke situ Akan tetapi sekarang setelah mendengar pengakuan dari Tianhang Pangcu sendiri tak urung hatinya merasa bergetar juga Suara jeritan kaget dan seruan tercengang berumandang memenuhi seluruh ruangan Diikuti seorang perempuan dengan suara yang serak dan berat rendah berseru Pangcu, engkau tak boleh bergurau Engkau toh mengetahui bahwa Gak Inling telah mati di atas tebing Wan Chiu Gai Gak Inling mempunyai musuh tangguh di mana-mana Ujar Buddha Antik pula Bagaimanakah tingkah lakunya Aku rasa tak usah diterangkan pun semua orang sudah tahu Nona sebagai seorang Pangcu sudah sepantasnya Kalau pandai melihat gelagat Aku rasa tidak berharga bagimu untuk mengambil tindakan yang sama sekali tidak menguntungkan itu Tian Hang Pangcu tertawa dalam Aku berani menyatakan bahwa aku cinta kepadanya Itu berarti sampai mati pun aku tak akan pada merasa cintaku ini Justru karena ia telah mati Maka aku ingin semua orang di kolong langit mengetahui bahwa aku mencintai dirinya Agar semua orang yang mempunyai dendam dengan dirinya tahu bahwa masih ada manusia yang mencintai dirinya Kematian Gak Inling hanya mati dalam badan dan raganya Semangat serta rohnya masih tetap hidup dan mendampingi beberapa orang untuk melakukan pembalasan dendam baginya Gak Inling yang mendengar ucapan tersebut merasa terharu sekali Dia ingin menerjang masuk ke dalam ruangan dan memeluk tubuhnya Dewi burung Hang yang ada di sampingnya segera menarik pemuda itu dengan suara terisak bisiknya Engkoling, jangan terburu napsu, mari kita dengarkan lebih jauh siapa saja yang tersangkut di dalam pengkhianatan ini Setelah itu kita baru turun tangan dan sekalian membasmi para pengkhianatan dalam tubuh Tianhang Pangcu itu dari muka bumi Dalam pada itu Buddha Antik telah tertawa terbahak-bahak dan berkata Haaah, 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 nona, aku rasa hanya engkau seorang yang hendak mewujudkan cita-cita semacam itu Tidak? Tek Giok Ji dan We Giok Siang adalah dua orang di antaranya Jawab Tianhang Pangcu sambil tertawa dingin Perempuan yang bernada lengking tadi kembali berkata Kalau Bwe Giok Siang hendak membalas dendam bagi kematian Gainling itu berarti ia satu tujuan dengan Pangcu Haaah, 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 kenapa sekarang dia malahan mengetung nona di tempat itu Tianhang Pangcu tertawa seram Ia mengurung aku di sini karena hendak melaksanakan perintah dari Tianpwe-nya Sedang aku tak mau tunduk kepadanya karena perkumpulan Tianhang Pangcu Jika aku in hang in melepaskan perkumpulan dan pergi menjumpai Bwe Giok Siang kemudian mengajak dirinya untuk bersama-sama membalaskan dendam bagi kematian Gainling Aku percaya bukan saja dia akan menyetujui bahkan Tek Giok Ji pun akan menyetujuinya pula HMM tindakanmu ini memang cukup mengejutkan hati Kata Buddha Antik dengan nada kaget Tapi sayang nona, tidak akan menjumpai kesempatan semacam ini Buddha Antik, hanya mengandalkan kalian berempat ejek Tianhang Pangcu sambil tertawa dingin Haaah, 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 tidak masih ada tiga orang pelindung hukum dan seorang tongcu dari perkumpulan nona Tianhang Pangcu nampak sangat terperanjat Sorot matanya menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu, kemudian dengan suara dalam serunya Sungguhkah perkataanmu itu Pangcu, kami harap engkau suka melihat gelagat dan menyesuaikan diri dengan keadaan seru Empat orang anak buahnya hampir berbareng Pangcu kata Buddha Antik kembali sambil tertawa bangga Dalam ruangan kecil itu semuanya ada sembilan orang Akan tetapi sayang posisi kita adalah delapan lawan satu Pangcu pasti menyadari bukan sampai dimanakah kesempatan hidup yang kau miliki HMM tidak aneh kalau kalian bersikeras untuk hanya membawa kalian belaka Seru Tianhang Pangcu dengan gemas Bahkan membuat siasat dengan suruh Tiat Bin Popo menembusi kepungan untuk memberi kabar Rupanya kalian memang sudah mempunyai rencana untuk berhianat Menyesal aku terlalu mempercaya diri Kalian Buddha Antik tertawa dingin Andai kata arwah Gak Inling benar-benar melindungi dirimu Heheheh, dia pasti akan tunjukkan diri untuk melindungi calon istrinya Ucapan itu penuh mengandung sindiran dan kecabulan yang amat rendah Baru saja ia menyelesaikan kata-katanya mendadak dari luar ruangan berkumandang Dalam suara seruan seseorang dengan nada yang menyeramkan sehingga mendirikan bulu Roma Buddha Antik, mungkin ini hari adalah perjumpaan kita untuk terakhir kalinya Buddha Antik mengenal sekali akan suara tersebut Sebab suara tersebut pernah didengarnya Ia kebuahkan setengah mati Setiap hari mesti kabur dan menyembunyikan diri Sehingga makan tak enak tidur pun tak tenang Sungguh tak nyana setelah hatinya sedang gembira Tian Hang Pangcu sendiri pun masih ingat dengan suara itu Karena suara tersebut meninggalkan kesan yang amat mendalam Dan membuat ia menjadi murung dan sedih selama ini Hampir bersamaan waktunya di kalab Buddha Antik putar badan Dan dengan pandangan ketakutan Dia pun angkat kepala dan memandang orang dihadapannya dengan sorot mata penuh rasa cinta Tetapi perasaan tersebut hanya berkelebat sebentar saja Karena dengan cepat ia sempat melihat kehadiran seorang gadis cantik berbaju merah Dan orang itu dikenalnya sebagai Dewi Burung Hang atau Bwe Giok Siang Dengan pandangan dingin ia menyapu sekejap dua orang yang berada di depan pintu Kemudian ujarnya Kedatangan kalian berdua sungguh tepat pada waktunya dari sorot matanya yang dingin dan penuh permusuhan Gak In Ling tahu bahwa gadis itu menaruh perasaan salah paham Akan tetapi ia tak dapat menerangkan sebab dari sorot matanya yang berapi-api telah dialihkan ke atas wajah Buddha Antik Buddha Antik sendiri adalah seorang manusia yang licik Meskipun hatinya merasa terperanjat namun tidak kehilangan Daya pikirannya, laksana kilatia tinjau situasi di depan matanya dan tertawa seram, katanya Pangcu, enteng beratnya dengan nyata tertera di depan matanya Coba lihatlah engkau akan berpihak kemana Dewi Burung Hang segera tertawa dengan merdu, selanya Buddha Antik, engkau tak usah puang pikiran dengan percuma dan engkau pun tak usah menghasut orang Tentu saja dia akan bekerja sama dengan Xiaomo Ai karena pada akhirnya dia tohakan hidup berdampingan untuk selamanya dengan diriku Sedangkan kau, engkau adalah kaki anjing dari Tibet Seorang budak yang sedang melaksanakan perintah majikannya Suatu saat engkau pasti akan melepaskan dirinya, bukankah begitu? Dengar perkataan itu gadis tersebut dengan jelas telah memberitahukan kepada Tian Hang Pangcu bahwa ia bersedia mengalah Asal Tian Hang Pangcu mau bekerja sama maka selamanya mereka akan hidup secara damai Tian Hang Pangcu bukanlah orang yang bodoh Dari sikap Dewi Burung Hang yang berada di samping Gak Inling Tentu saja ia tahu bahwa orang lain telah mendahului dirinya selangkah lebih dahulu Tetapi dia pun merupakan seorang perempuan yang tinggi hati Ia tak sudit undukan kepala dengan begitu saja kepada Dewi Burung Hang Setelah termenung sebentar sambil tertawa dingin katanya Selesai urusan di sini Bagaimana kalau kita berdua kembali untuk menentukan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah Tentu saja cuma kita tak mungkin bisa berdua dengan taruhan nyawa Sebab kekuatan kita adalah seimbang Rasanya kalau mau adu kepandayan maka kita beradu dalam soal jurus serangan saja Pada saat ini dalam hati kecil Tian Hang Pangcu merasakan suatu kegembiraan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata Sebenarnya kemunculannya Gak Inling sudah cukup mengembirakan hatinya Dan sekarang menyaksikan Dewi Burung Hang yang selamanya tak sudit undukan kepala kepada siapapun Ternyata menawarkan hidup bersama kepadanya Sebagai seorang yang cerdik tanpa berpikir panjang Ia segera mengetahui apa yang terjadi Dengan sorot mata memancarkan rasa kegembiraan Tiba-tiba ia mengangguk dan menjawab Engkau telah melepaskan satu kesempatan baik untuk membinasakan diriku sekalipun engkau sendiri Rasanya juga akan berbuat seperti apa yang kulakukan sekarang Apakah engkau tidak merasa bahwa perkataan itu berlebihan B.E.G.O.X yang melirik sekejap ke arah Gak Inling Kemudian sambil tertawa katanya Hatimu belum tentu sedingin hatiku Sudah ku katakan sedari tadi Aku hanya selangkah lebih duluan daripada dirimu Parasmuka Tian Hang Pangcu seketika itu juga berubah menjadi merah padam Ia tahu bahwa apa yang diucapkan tadi telah kedengaran oleh mereka berdua Akan tetapi ia tidak gusar hanya perasaan hatinya menjadi hangat Tak sepatah kata pun mampu diucapkan keluar Dewi burung hang tidak berhenti sampai di situ saja Sambil mencibirkan bibirnya yang kecil mungil sambungnya lebih jauh Kenapa engkau tidak berbicara lagi sepasang biji matibuda antik mulai berputar Ia menyadari akan situasi yang sedang dihadapinya pada saat ini Dalam keadaan seperti ini Tian Hang Pangcu tak mungkin akan bekerja sama dengan pihaknya Tian Hang Pangcu menengadah dan memperlihatkan pandangan mati yang dingin Namun tiada rasa permusuhan Kemudian ujarnya Mencuri dengar pembicaraan orang Apakah engkau tidak merasa kehilangan gengsimu mendadak Dewi burung hang merogoh ke dalam sakunya lalu membentak nyaring Aku harap kalian bertiga sedikit pun tidak tahu diri Terhadap pagar makan tanaman Musuh dalam selimut yang berhianat untuk mencari pahala semacam kalian Tiada perkataan lain bagi aku Dewi burung hang Kecuali mati di antara bergetarnya telapak Tampaklah dalam genggamannya telah bertambah dengan tiga batang jarum beracun yang kecil dan lembut Tian Hang Pangcu mengeluarkan telapaknya dari balik pakaiannya Dan berkata sambil tertawa Terima kasih atas perhatianmu Perlahan-lahan ia maju ke samping Dewi burung hang Dan menatap tajam tiga orang nenek tua berwajah keriput dan seorang nenek berambut putih Ujarnya lebih lanjut Ini hari aku tak akan minta bantuan orang luar untuk menumpas kalian Tiga orang penghianat yang menjual perguruan kepada orang lain Mari-mari-mari, kalian keluar semua empat orang nenek itu menyadari betapa lihainya ilmu silat yang dimiliki ketua mereka Ikan tetapi persoalan telah berkembang menjadi begitu Terpaksa sambil keraskan kepala mereka mengerling sekejap ke arah Buddha Antik sekalian lalu berjalan keluar Dari balik mati Buddha Antik terpancar keluar sorot mati tajam Ia segera menyusul dari arah belakang G.L.N. Ling tertawa dingin Katanya, Buddha Antik, lebih baik simpanlah tenaga mengurusi diri sendiri Urusan orang lain tak perlu kau campuri Suaranya penuh keseraman membuat orang menjadi bergidik rasanya Dwe Giok Siang diam-diam memutar badan Dan mengawasi empat orang penghianat itu Di luar ruang, ketika ratusan anggota perkumpulan Tian Hong Pang melihat ketuanya munculkan diri Semua orang segera memberi hormat sambil menyapa Suaranya gegap gempita dan menggetarkan udara Tian Hong Pang Chu tidak membalas hormatia melirik sekejap ke arah empat orang penghianat tersebut lalu lapkan tangannya Suasana dalam kalangan seketika itu juga berubah menjadi sunyi senyap tak kedengaran sedikitpun Setelah menyapu sekejap sekeliling kalangan Gadis itu lalu berkata Sejak perkumpulan Tian Hong Pang didirikan dan turun-temurun hingga sekarang ini Dalam menghadapi setiap masalah yang menyangkut mati hidup perkumpulan kita Selalu diputuskan keputusan bersama dari semua anggota perkumpulan ini Hari meskipun semua anggota perkumpulan kita tidak hadir di sini Akan tetapi masalah yang kita hadapi sekarang tidak dapat ditundukan lagi Karena itu aku harap saudara-saudara sekalian bersedia mempertimbangkan dan memikirkan dengan hati tenang Belum pernah 2-300 orang anggota perkumpulan Tian Hong Pang yang hadir pada waktu itu Belum pernah menyaksikan sikap menyeramkan dari Pang Chu yang di hari-hari biasa selalu ramah tamah Mereka saling berpandangan dengan penuh tanda tanya Tak seorang pun yang tahu sebenarnya apa yang telah terjadi Dewi burung Hong yang menyaksikan kejadian itu diam-diam merasakan hatinya bergetar juga pikirnya Tindakan yang diambil orang ini jauh berbeda dengan diriku Kalau aku yang menghadapi kejadian seperti ini Sejak tadi keempat orang pengkhianat itu telah kubasmi dan kuhancurkan menjadi abu Terdengar Tian Hong Pang Chu melanjutkan kembali kata-katanya sesudah menyapu sekejap sekeliling tempat itu Ini hari perkumpulan kita sudah terjerumus dalam kepungan Aku mengakui akan kelemahanku sehingga membuat kalian terjerumus dalam arah bahaya Sekarang ada 3 orang pelindung hukum dan seorang Tong Chu mengusulkan untuk bekerjasama dengan perguruan rahasia dari Tibet Untuk kemudian merajai kolong langit Dalam bahaya ini pun termasuk suatu keruk yang bagus Karena itu aku mohon kepada kalian semua untuk menentukan pilihan Dewi burung Hong yang mendengar perkataan itu diam-diam merasa keheranan Pikirnya Apa maksudnya mengucapkan kata-kata seperti itu? Bukankah kepungan oleh pihakku sudah bubar? Masih ada bahaya apalagi suasana diliputi kesunyian beberapa saat kemudian Terdengarlah nenek tua yang menghadang jalan pergi Gak Inling berdua tadi berseru lantang Hamba akan mengikuti suara hati dari Pang Chu diikuti para jago lain pun memutarakan maksud yang sama Tian Hang Pang Chu tertawa-tawa, ujarnya kembali Pada saat ini semua orang berhak untuk menentukan pilihan Kalian tak akan terpengaruh oleh siapapun Aku sebagai seorang ketua hanya berharap bisa berada bersama perkumpulanku Akan tetapi keadaan kalian berbeda, kalian Belum habis ya berkata, nenek tua itu telah berseru kembali Hamba lah mendampingi Pang Chu sampai mati pun tak akan pergi Kami bersedia mendampingi Pang Chu Kami sebagai anggota Tian Hang Pang tak sudi berubah pikiran dikala perkumpulan menghadapi bahaya Hanya binatang yang berpikiran sedemikian Teriakan yang gegap gempita berkumandang memenuhi seluruh hangkasa Paras muka tiga orang pelindung hukum dan seorang Tong Chu itu mulai berubah Mereka tak menyangka kalau orang-orang yang di hari biasa berkedudukan jauh lebih rendah dari mereka Dalam menghadapi bahaya ternyata jauh lebih setia daripada mereka Tian Hang Pang Chu membentak keras untuk menghentikan hirup pikuk yang memenuhi angkasa ujarnya lebih jauh Baik sekarang bagi siapa saja yang bersedia mengikuti diriku Harap bergeser sebelah kanan Yang ingin bekerja sama dengan pihak perguruan rahasia dari Tibet Harap bergeser ke kiri mendengar seruan itu Semua orang segera bergeser ke kanan Meskipun ada tiga lima orang yang tak dapat mengambil keputusan Akan tetapi setelah dilihatnya oleh semua orang bergeser ke kanan Mereka pun ikut ke kanan dengan sorot metu berkilat Tian Hang Pang Chu Segera berpaling ke arah empat orang pengkhianat itu Ujarnya Bersekongkol dengan musuh Mengkhianati perkumpulan merupakan dosa yang tak terampuni Jika para anggota-anggota perkumpulan condong pada jalan pikiran kalian Mungkin aku masih bisa mempertimbangkan kembali Aka tetapi keadaan sudah tertera di depan mata Pilihan mereka jauh bertolak belakang dengan pendapat kalian Rasanya Tuduhan berhianat bukanlah tuduhan yang terlalu dibuat-buat Bukan di atas wajah nenek tua Baram Batuban yang berwajah pucat terlintas Rasa menyesal Tetapi hanya sebentar saja telah lenyap kembali Ia membantah Berhianat? Apakah tuduhan itu bukan sengaja kau lontarkan untuk mempertahankan kekuasaan? Tian Hang Pang Chu tertawa dingin Banyak bicara tak ada gunanya Ini hari aku akan punahkan ilmu silat yang kalian miliki Akanku suruh kalian saksikan dengan macu kepala sendiri Setelah aku turun dari jabatan Akanku bunuh kalian Jika kamu hendak melawan bersiap-siaplah mulai sekarang Tanpa sadar keempat orang itu berpaling dan pemandang sekejap parah belakang akan Tetapi ketika dilihatnya Dewi Burung Hang dan Gak Inling berjaga di depan pintu Sadarlah mereka bahwa untuk minta bantuan Buddha antik sekalian jelas tidak mungkin Akan tetapi mereka tak habis mengerti Apa sebabnya tiga orang musuh yang saling bertentangan mendadak bisa bekerja sama Keempat orang itu saling berpandangan Jangan sekejap kemudian semua perhatian orang dipusatkan arah biji mata Tianhang Pang Chu yang dingin Perlahan-lahan gadis itu maju mendekati keempat orang itu Katanya dengan dingin Apa yang kalian berempat menantikan lagi pada anggota perkumpulan yang bergeser ke kanan Sementara itu sudah membuat lingkar kepungan Mereka semua loloskan senjata dan siap bertempur Keadaan mereka seakan-akan sedang menghadapi musuh besar Sudah tentu keempat orang mengetahui bahwa mereka bukan tandingan ketuanya Apalagi menyaksikan sikap Permusuhan dari semua jago Hati mereka semakin keders Terdengar nenek tua berambut uban itu berseru Kami tak usah melakukan perlawanan Mengapa musuh yang banyak sukar dihadapi sahut seorang nenek bermuka kuning Salah satu di antara tiga pelindung hukum Tianhang Pang Chu mengenyutkan alis matanya Dengan napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya Ia mendengus dingin Kepada semua anak buahnya ia berseru Aku harap kalian semua simpan kembali senjata tajam Dan menyingkir agak ke belakang Pang Chu seru nenek tua itu Untuk menghadapi pengkhianat Setiap anggota memiliki kewajiban untuk membasminya Kami sebagai anggota perkumpulan Tianhang Pang Walaupun menyadari bahwa ilmu silat yang kami milik masih amat cetek akan Tetapi kami bukanlah manusia-manusia yang takut mati Kalian anggap aku akan lepaskan mereka pergi? Ayo menyingkir ke belakang tiga orang yang berani membangkang perintah Pang Chu Mereka yang berhati ramah ini Meskipun dalam hati mereka merasa keberatan Namun tak seorang pun yang berani membangkang perintah Untuk kesetian kalinya Tianhang Pang Chu putar badan Katanya Apa yang hendak kalian perbuat? Katakan lagi dengan kecewa nenek tua berambut uban itu gelengkan kepalanya Kalau Pang Chu mau bunuh aku sekalian Rasanya gampang sekali seperti membalikan telapak tangan Kami sadar bahwa kekuatan kami belum memadahi untuk melakukan Perlawanan Melawan berarti mencari penyakit sendiri Kalau Pang Chu telah ambil keputusan Silaukan turun tangan Haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa Sekarang, mengapa kalian berempat menjadi begitu Sungkan ejek Tianhang Pang Chu sambil tertawa terbahak-bahak Bukankah ketika berada di dalam ruangan tadi Kalian berempat telah mengajukan tantangan untuk bertempur kepadaku HMM, benar, tadi kalian tentunya mengandalkan kehebatan dari Buddha antik sekalian bukan?